Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu Malaikat-malaikat di surga tidak tahu Dan anak pun tidak tahu, hanya Bapak sendiri Ya, yang saya kurang paham itu maksudnya hanya Bapak sendiri yang tahu Maksudnya apakah itu Tuhan Yesus tidak mengetahui itu atau cumanakah? Agak, saya kurang, agak bingung gitu loh Oke, jadi kita harus baca dulu di perikop ini Yaitu tentang kedatangan anak manusia ya Perumpamaan tentang pohon ara Dimati sudut lompot ini tentang akhir cuman Tuhan Yesus sudah menubuatkan tentang akhir cuman Bagaimana kedatangannya ya Nah, kedatangannya itu kakak Hanya Bapak yang tahu siapa dia Yesus Kristus Kan Yesus Kristus adalah Bapak itu sendiri Makanya kalau ada yang mengatakan Tuhan Yesus bukan Bapak Artinya Tuhan Yesus itu tidak tahu hari terakhir, akhir jaman Iya kan? Kalau anak manusia itu, itu siapa kak? Maksudnya anak manusia tidak tahu gitu loh Tidak ada di situ dikatakan anak manusia pun tidak tahu Oh ya, ya Jadi Tuhan Yesus adalah Ya, ya Ya, sesuai dengan firman Tuhan Di 2 Salonika 2 ayat 16 Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapak Jadi tentu saja Tuhan Yesus tahu kapan dia datang Kan dia sendiri yang datang kakak Masa dia tidak tahu nanti kapan datangnya Ini tentang akhir jaman kakak Tentang kedatangannya kembali Masa Tuhan Yesus tidak tahu dia kapan datang kembali Ya pasti tahu lah Oke kak Itu saja yang saya tanya Karena masih agak ragu Tapi Saya sudah puas dengan jawabannya ya Iya Karena Tuhan Yesus adalah Bapak itu sendiri Ya tentu saja hanya dia yang tahu kapan dia datang ya Tapi gini kakak Tuhan Yesus memberikan kita Nasihat dan ajaran Sebelum dia datang kembali Kita harus berjaga-jaga Jadi ketika Tuhan datang kembali Kita sudah siap sedia Makanya tetap setia kepada Tuhan Yesus Jangan lupa baca kitab dan berdoa Amin Oke kakak Amin kak Amin, amin, amin Jangan pernah mundur dari Tuhan Yesus Jangan pernah murtak dari Tuhan Yesus Amin Terima kasih kakak cantik Tuhan Yesus memperkatimu ya Ya sama-sama Ya tepuk tangan buat kakak Teti yang cantik dan manis